Intro Selamat datang di Irak Paus Franciscus Kami sudah banyak mengalami kesulitan ketika kami mengungsi dari kekejaman ISIS Kami ingin mendengar pesan pengharapan dari Paus Franciscus Kami mulai menyiapkan kedatangan Paus sejak 2 bulan lalu di tengah berbagai tantangan Kami kumpulkan anak-anak muda untuk menghiasi kota dengan bendera dan foto Paus Kaum muda kami yang membuat logo untuk kunjungan Paus ini Kunjungan Paus Franciscus dinantikan oleh semua orang Kristiani di dataran Nineveh di Irak Ini adalah Paus pertama yang datang ke tanah Abraham Dari Baghdad ke Mosul melewati Karakos Di sini umat Kristiani sudah kembali setelah mengungsi sewaktu ada pendudukan ISIS Romo George bersama panitia penyambutan Paus dan Komite Church Supreme Board Mengisahkan kegiatan mereka dalam membangun kembali kota Setelah 35% dirusak oleh ISIS dari 2014 sampai 2017 Tadinya kami pikir bahwa kami akan menemukan kota yang ditinggalkan saja Ternyata dua minggu setelah kota ini dibebaskan dari ISIS Foto satelit menunjukkan sebuah tragedi Gereja dibakar, bangunan dirusak, rumah-rumah dihancurkan Kami membagi dalam tiga golongan Golongan A yaitu rumah-rumah yang dirusak total Ada 62 rumah Golongan B yaitu rumah yang dibakar atau dirusak sebagian Ada sekitar 2.100 rumah Lalu golongan C yaitu rumah yang mengalami sedikit kerusakan Kira-kira ada 4.700an rumah Sejak Mei 2017, Komite mempekerjakan 22 orang Dan berhasil membangun 57% dari target perbaikan Sekarang karena kurangnya sumber dana, jumlah pekerja dikurangi Kami ingin kota Karakos kembali seperti semula Nama kota ini yang sebenarnya adalah Bagdad Dalam bahasa kami, bahasa Aramaic Sekarang masyarakat di kota ingin hidup tenang dan damai di tanah ini Melewati jalan-jalan di kota tua Romo George membawa kami ke rumah Allah Keluarga mereka sudah kembali hidup normal setelah kembali dari pengungsian Sewaktu ada ISIS, kami mengungsi ke Kurdistan selama 3 tahun Terima kasih kepada Romo George dan komitenya Yang membantu membangun kembali rumah kami Sehingga bisa kami tinggali lagi Ketika kami pergi mengungsi, waktu itu malam hari Kami meninggalkan semuanya Puji Tuhan, kami berhasil melarikan diri Tetapi ketika kami kembali, kami menginjak tanah berwarna hitam Abu, rumah kami sudah dijarah lalu dibakar Puji Tuhan, kami sudah selamat Uang dan rumah tidak sebanding dengan nilai hidup kami Kunjungan paus akan memberikan kekuatan kepada umat Kristiani di sini Memberikan semangat untuk hidup baru Maka akan kami sambut dengan sukacita Kunjungannya akan membawa perubahan dalam hidup kami Dalam hubungan masyarakat di sini Kalian semua adalah saudara Demikian slogan kunjungan paus yang ingin kami hidupi di tanah kami ini Ketika kami bahawa Ketika kita wasp data Ketika kami sahib Hai kami shabit Irak 2000 Ketika kami sahib Ketika kami ayat Ketika kami meninggalkan Pari kom regarder Ketika kami Ba